Oke, jadi kita masuk, saya pindah ke whiteboard untuk menggambarkan jawaban dari tiga soal tadi ya. Saya harap Anda tadi sudah mencoba ya. Jadi yang nomor satu, kita mulai dari note pertama ya. Dari note pertama ini keluar dua aktivitas A dan C. Tanpa pendahulu kan, ada dua aktivitas A dan C. Dan tidak mungkin, tidak boleh kita tutup pada note yang sama, endingnya A dan C. Jadi sudah pasti oke lah, pokoknya keluar dua panah. Kemudian ada aktivitas B yang didauli oleh A, dan ada aktivitas D yang didauli oleh A dan C. Jadi nanti ini ada note, ini juga harus ada note, dua note ini tidak boleh sama. Kemudian nanti ada aktivitas B yang didauli oleh A dan C. Walaupun ini tanpa keterangan bahwa B adalah aktivitas terakhir, tapi kita baca di soalnya tidak ada aktivitas lain lagi yang didauli oleh B. Jadi ini harusnya nanti akan tertutup ya, di note terakhir. Ada aktivitas B yang didauli oleh A, dan ada aktivitas D yang didauli oleh C dan A, A dan C. Ini aktivitas D. Tapi D itu juga didauli oleh A. Jadi ini harus kita sambung dengan dami ke bawah. Panah harus ditunjukkan. Kalau Anda menjawab di soal ujian, panah harus ditunjukkan. Karena Anda gambar panah ke bawah dengan panah ke atas ceritanya lain. Jadi ini sekarang kita boleh isi nomor notenya, urut. Dua, tiga, empat. Oke ya, yang nomor satu harusnya tidak ada kesulitan kan ya. Yang kedua sekarang, soalnya mirip, ya ada aktivitas, ada tiga sekarang ya. Ada A, ada C, dan ada E. Karena tidak boleh ada dua aktivitas yang ditutup oleh note yang sama, dan ditutup oleh note yang sama, berarti ini mestinya akan terbentuk note sendiri. Untuk masing-masing A dan C ya, endingnya. Oke, sekarang ada aktivitas B yang didauli oleh A saja. Dan tampaknya itu akan menjadi aktivitas terakhir, karena dari soal tidak ada cerita, ada aktivitas yang didauli oleh aktivitas B. Jadi ini saya gambar aktivitas B. Saya tutup dengan satu note yang pasti ini akan menjadi note terakhir. Ya kan? Kemudian, ada aktivitas D yang didauli oleh A dan C. Jadi, Anda gambar B-nya tadi, jangan digambar ke bawah sini ya. Anda kalau gambar ke bawah sini, jadi salah. Karena dari ceritanya, dari soalnya, sudah ketahuan bahwa C itu masih ada lanjutannya. Jadi, aktivitas D didauli oleh A dan C. Kita gambar di mana? Kalau Anda gambar aktivitas D di sini, ini Anda gambar aktivitas D, terus Anda kasih dummy ke atas, salah juga kan? Karena berarti ini ceritanya aktivitas B didauli oleh C. Padahal soalnya tidak ada minta aktivitas B didauli oleh C. Jadi, ini harus kita hapus. Yang betul adalah ada aktivitas D di sini. Aktivitas terakhir didauli oleh A dan C. Ini kan? Jadi, ada dummy ke bawah ya. Setelah itu, ada aktivitas F didauli oleh A, C, dan E. F, aktivitas terakhir. Anda lihat di soalnya, tidak ada lanjutannya. Jadi, aktivitas terakhir. Sekarang saya perlu sambungkan dari note yang sama. Sehingga di sini terbaca bahwa F itu didauli oleh selain A, tapi juga C, dan juga A. Jadi, ada dua jalur dummy yang berurutan. Tidak jadi masalah berurutan ini ya. Dari A ke C, dari ujung akhirnya A ke ujung akhirnya C, ke ujung akhirnya E ini ya. Tidak jadi masalah, karena dia waktunya 0. Jadi, ini kalau kita tulis titik waktu notenya, ini 2, 3, 4, 5. Jawaban yang B, ini yang betul. Jawaban nomor 2. Jadi, sekali lagi, ada aktivitas A, C, dan E. Tidak ada immediate predecessor. B didauli oleh A, D didauli oleh A, dan C, F didauli oleh A, C, dan E. Oke, gambarnya seperti ini. Sekarang soal yang nomor 3. Diganti sedikit soalnya. Saya tidak mau F itu didauli oleh aktivitas A. Jadi, kalau di sini kita gambar seperti ini, maka F ini didauli oleh A, C, dan E. Sekarang saya tidak mau F itu didauli oleh A. Bagaimana caranya? Jadi, dummy dari node 2 ini tidak boleh ke node 3. Kalau ada dummy dari node 2 ke node 3, terus nanti ada dummy dari node 3 ke node 4, dia nyambung. A dengan F-nya jadi nyambung. Padahal itu yang mau saya putus. Jalur itu yang mau saya putus. Kita gambar ya. Node pertama, ada aktivitas A. Kemudian ada aktivitas C. Ada aktivitas E. Oke, masih sama. Aktivitas B didauli oleh A. Nah, sekarang sampai sini yang harus hati-hati. Sampai sini yang harus hati-hati. Gimana caranya saya mau memutus dari yang tadinya ada dummy ke bawah sini. Terus nanti nyambung ke sini. Tidak boleh. Itu kita tidak inginkan. Supaya A tidak nyambung ke C. Jadi, bagaimana caranya? Supaya A tidak nyambung ke C. Ya, berarti ini harus saya kasih dummy ke tempat lain. Ya kan? Nah, kalau kayak gini sekarang, C-nya boleh saya sambung ke E. Supaya nanti di sini bisa saya munculkan aktivitas F. Di mana aktivitas F-nya ini hanya didauli oleh C dan E. Anda lihat ya. A-nya sekarang tidak nyambung ke F. Ya. Nah. Yang hilang apa? Aktivitas D ya. Jadi, aktivitas D tetap saja di sini. Tetap tidak apa-apa. Ini ada aktivitas D. Aktivitas D didauli oleh A dan C. Jadi, ini kita tambah lagi dummy di sini. Sehingga ini titik waktunya. Oke lah. Sebut saja. Ini sama ya. Dua. Tiga. Empat, lima. Boleh bola balik. Lima. Enam. Oke ya. Ini jawaban kita dari yang soal ketiga dengan butuh tiga dummy. harus Anda pahami betul bahwa tidak ada cara menggambar lain. Kita tidak bisa mengurangi. Dalam contoh ini dummy-nya tidak bisa dibikin dua. Memang contoh soal yang ketiga ini butuh tiga dummy untuk menggambarkan network ini. Jadi, gambar yang ada di paling kanan ini sudah ya memang harus seperti ini. Tidak bisa digambarkan dengan cara lain. tapi jangan sampai berpikir oh ternyata kalau mau memutuskan kasih dummy. Kalau Anda selalu mikirnya tiap kali ada sesuatu yang sulit kemudian solusinya dalam menambah dummy hati-hati. Nanti bisa salah. Kebetulan dalam contoh ini memang tidak ada cara lain. Untuk memutus A supaya dia tidak nyambung ke F saya harus memutuskan dengan cara ini saya tambah dummy dari note tiga ke note lima di sini. Oke, sebelum saya pindah ke PowerPoint lagi silahkan kalau ada pertanyaan dari jawaban soal ini. Ada yang gambar seperti ini ada yang salah kalau salah ada yang tidak cocok mungkin tidak cocoknya karena Anda berpikir agak lain nah itu bisa dikonfirmasikan ke saya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita balik ke slide ya. ini saya akan balik ke slide oke saya stop share saya pindah ke slide Pak Erick ya ada batasan untuk dummy enggak Pak misal kita pakai dummy ya batasannya seminimal mungkin jadi ya kita tahu jumlah minimalnya berapa nanti memang dari jawaban soalnya memang jadi artinya kalau soal itu hanya butuh tiga dummy Anda tidak boleh gambar network sampai menimbulkan 4 dummy tapi ketemu angka tiganya ya kita enggak tahu ya cuma memang artinya pada waktu gambar Anda harus mikirkan ini sebetulnya perlu enggak dummy ini jadi nanti dalam latihan-latihan itu seringkali yang akan terlihat itu kadang-kadang ada penggambaran dummy yang tidak perlu jadi itu yang perlu dilatih ya kapan menentukan sebetulnya ini perlu dummy atau enggak perlu dummy itu yang bagian yang tersulit di dalam penggambaran network activity on art ini ini tadi soalnya tadi ada yang tanya soal ya silahkan di screenshot dibandingkan dengan jawaban yang tadi saya tulis di whiteboard silahkan belum keluar pak oh sorry belum saya screen share ya oke ya jadi ini soalnya tidak ada request untuk menampilkan soalnya lagi jadi soal yang pertama kedua saya tambah dengan aktivitas E dan F ketiga saya tidak tambah aktivitas tapi saya kurangi ya jadi saya kurangi disini aktivitas A tidak ingin dihubungkan dengan aktivitas F oke kita lanjut ya jadi ini soal-soal latihan sederhana sekarang kita lanjutkan dengan kasus dimana kita menghadapi proyek sesungguhnya ya tidak hanya 6 aktivitas tapi bisa cukup banyak sekali ya standarnya biasanya 8, 10, 12 itu adalah contoh-contoh dari sebuah proyek yang wajar jumlah aktivitasnya oke nah untuk latihan ini saya minta saya minta Anda kerjakan meskipun tidak untuk tugas yang dikumpulkan dan dinilai tapi penting sekali Anda betul-betul berlatih Anda nanti bisa kontak saya personal untuk ngecek jawabannya saya kasih kuncinya ya bahwa untuk menyelesaikan gambar 12 aktivitas ini hanya butuh 3 dummy kalau Anda sampai menggambar dengan dummy sampai ada 4 Anda cari lagi sebetulnya ada dummy yang sebetulnya tidak diperlukan di situ ya jadi kuncinya di dalam contoh soal ini 12 aktivitas ini dibutuhkan 3 dummy maksimal dibutuhkan 3 dummy untuk menggambar ya oke jadi nanti Anda bisa verifikasi jawabannya bisa juga nanti kita bahas dulu minggu depan ya di awal pertemuan nah sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting disini materi ini adalah mencari critical part ya lintasan kritis ini ada beberapa persamaan-persamaan untuk menghitung 4 jenis variable pertama early start dari aktivitas ya kedua early finish dari aktivitas ketiga late start dari aktivitas dan keempat late finish dari aktivitas akan saya jelaskan masing-masing variable itu apa maksudnya hanya Anda diberi persamaan-persamaan ini supaya Anda bisa mengotomatisasi kalau Anda punya kalau Anda masukkan data-datanya di dalam Excel jadi kalau Anda masukkan datanya di dalam Excel tentu Anda tidak harus menghitung secara manual ya jadi supaya Anda menghitung manual ya tentu Anda perlu persamaan matematis ini ya sebetulnya ini tidak sulit jadi kalau Anda lihat early start itu apa sih early start itu adalah waktu paling awal yang mungkin untuk memulai suatu aktivitas jadi ES dan sebagainya itu nanti selalu ada subscribe atau ada indeks nomor aktivitasnya ya jadi disini early start dari sebuah aktivitas J itu kita akan mencari ya untuk semua J maksimum dari early start dari aktivitas I dimana aktivitas I itu adalah immediate predecessor dari J jadi kalau ada lebih dari satu kita cari yang maksimum semua predecessor nya J terus kemudian kita tambahkan dengan waktu proses dari aktivitas I tersebut jadi nanti dia akan menunjukkan kapan paling cepat J bisa dikerjakan jadi kapan paling cepat suatu aktivitas bisa dikerjakan akan tergantung dari kapan paling cepat suatu aktivitas pendahulunya bisa dikerjakan ditambah dengan waktu proses dari aktivitas tersebut aktivitas yang harus kita pilih adalah aktivitas yang maksimum panjangnya kemudian early finish kalau early finish ya tidak sulit early start nya berapa ditambah dengan waktu prosesnya jadi misalkan aktivitas J paling cepat bisa dimulai pada hari kedua durasinya tiga hari maka early finish nya paling cepat selesai hari ke lima boleh tidak mulai dari hari ke enam nah tergantung nanti setelah selesai kita gambar proyeknya apakah J itu masuk di dalam lintasan kritis atau tidak kalau dia masuk di dalam lintasan kritis maka early finish nya itu tidak boleh bergeser dari waktu yang sudah di hitung berdasarkan early start nya ini tapi kalau J itu bukan aktivitas kritis maka early finish nya nanti bisa disesuaikan tergantung dari kebutuhan resource yang tersedia oh maaf saya salah ya jadi itu adalah late early start dan late start ya late start ya bukan early finish ya kalau early finish ya berarti tinggal ditambah jadi suatu aktivitas J bisa dimulai pada hari kedua lamanya tiga hari maka paling cepat finish nya pada hari kelima tidak mungkin lebih cepat lagi tidak mungkin lebih cepat lagi kalau yang saya bahas tadi itu adalah kita bicara mengenai late start jadi late start kapan suatu aktivitas boleh dimulai paling lambat dan ini tergantung apakah dia masuk di dalam lintasan kritis atau tidak kalau masuk di dalam lintasan kritis maka dia tidak punya tidak punya slack nanti kita lihat di dalam contohnya ya untuk cara menggambarkan atau menuliskan masing-masing dari empat variable ini kemudian ini adalah persamaan untuk late finish kapan suatu aktivitas paling lambat bisa diselesaikan dan menyebabkan penundaan waktu penulisan proyek jadi semua persamaan-persamaan ini hanya kita pakai kalau Anda sudah masukkan di Excel nanti kalau Anda masukkan di Excel Anda akan dapatkan sesuai persamahannya berdasarkan persamahannya itu Anda akan dapatkan kesimpulan seperti ini tapi kita akan coba memproses ini secara manual terlebih dahulu ya jadi hasil CPM nanti menghasilkan klasifikasi aktivitas yang kritis dan non-kritis yang kritis berarti penundaan waktu bisa menyebabkan penundaan proyek kalau non-kritis masih punya kelonggaran kelonggarannya disebut Slack Slack sendiri ada kategorinya ada total Slack dan juga ada ResLack kita lihat soalnya ini gambarkan di jaring proyek tentukan lama penyesuaian dari proyek dengan Presidence Relationship jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 aktivitas ada informasi pendahulu langsungnya kemudian ada lama waktunya oke ya ini gambarnya sudah gambar jaringnya sudah ada jadi nanti Anda bisa cek bisa periksa saya untuk kesempatan ini saya coba kita gambar problem kita itu dengan activity on node ya jadi saya coba catat dulu soalnya kemudian kita gambar dengan activity on node oke kita oke ya kita mulai lagi kita gambarkan untuk sekedar pembanding saja ya jadi di slide sudah ada gambar jejaring dari soal itu menggunakan activity on art kita coba gambar kalau kita gunakan activity on node bagaimana pertama kita mulai dengan aktivitas A dan B pendahulu ya tanpa pendahulu langsung ya jadi aktivitas awal kemudian ada aktivitas C ada aktivitas D keduanya didahului oleh A betul ya ada aktivitas E yang didahului oleh B kemudian ada aktivitas F dan G didahului oleh kebetulan sama yaitu sama-sama didahului oleh C D E jadi jadi anda lihat prosesnya ini gambarnya mudah sekali tapi kan kayak rumit sekali ya tabraan-tabraan gitu ya kemudian ada aktivitas apa lagi ini F dan G didahului oleh C D H dan I didahului oleh D dan E betul ya H dan I didahului oleh D dan E tambah ruwet ini sekarang benang kusut ini ya kemudian aktivitas G dan H mendahului aktivitas C oke kita tambahkan node awal dan node akhir node start dan node terakhir disini oke ini gambarnya kalau kita menggunakan activity on node ya jadi contoh yang di slide tadi sebetulnya activity on node juga harus didahului oleh satu node node awal ya oke tapi itu kita bisa tambahkan di akhir node start dan endnya jadi dari cara menggambar sederhana tapi dari penafsiran mungkin akan rumit ya tidak intuitif jelas aktivitasnya kalau Anda bandingkan Anda bandingkan dengan gambar yang ini Anda bandingkan dengan gambar ini tentu gambar ini jauh lebih bersih sedikit karena masing-masing art menggambarkan aktivitas jadi jumlah aktivitasnya tidak akan berbeda jauh ya kecuali kalau ada tambahan gami dua cerita yang sama tapi dengan penggambaran yang berbeda ya oke nah sekarang untuk mencari lintasan kritis ya untuk mencari lintasan kritis maka tambahkan dua komponen di dalam masing-masing aktivitas ya berdekatan di dalam aktivitas ini yang kita tambahkan adalah komponen early start jadi early start dan dan late start ls ls dan ls oke kita mulai menuliskan early start nya dulu ya untuk semua aktivitas kita tuliskan early start nya sampai selesai dari note 1 sampai note 7 jadi aktivitas A dan B bagaimana atau kapan early start nya karena dua aktivitas ini adalah aktivitas yang tidak didaului oleh aktivitas lain maka early start nya adalah 0 ya early start 0 B early start juga 0 jadi early start itu adalah kapan aktivitas tersebut paling cepat bisa dimulai karena A dan B tidak punya pendahulu maka dia paling cepat mereka paling cepat bisa dimulai sesegera mungkin yaitu pada T sama dengan 0 ya nah bagaimana dengan yang lain kita lanjutkan dengan C kapan C paling cepat bisa dimulai kalau A paling cepat bisa dimulai pada T sama dengan 0 sedangkan waktu untuk mengerjakan A sendiri adalah 3 dalam hal ini contohnya apa 3 hari ya 3 hari maka berarti C itu paling cepat bisa dimulai pada hari ke 3 D paling cepat juga bisa dimulai pada hari ke 3 betul ya karena tergantung dari early start nya A jadi ingat tadi persamaannya early start dari aktivitas C adalah early start dari aktivitas pendahulunya yang paling maksimum karena D ini pendahulunya hanya A berarti ya tergantung dari A saja ditambah dengan durasi dari aktivitas sebelumnya ya dari aktivitas dari aktivitas I jadi itu adalah aktivitas D D berarti yang E berapa ini 2 kan oke ya kita lanjut ke sini sekarang aktivitas F kapan paling cepat bisa dimulai nah anda lihat sekarang aktivitas F itu pendahulunya siapa saja ada C ada D lewat dummy ya kan dan ada E juga lewat dummy ya jadi aktivitas F itu kalau lewat lewat jalur yang C yang atas C sendiri paling cepat dimulai pada hari ketiga waktunya 2 maka F ini ada beberapa pilihan ya bisa mulai di paling cepatnya 5 kalau dari jalurnya D D paling cepat dimulai pada hari ketiga karena akibat A waktunya D sendiri 3 hari maka berarti dari jalur aktivitas D ini lewat dummy ini dummy-nya ini 0 ya enggak ada kalau yang kita tulis ini sebenarnya adalah waktunya ya jadi dummy-nya ini 0 maaf ini salah ini dummy-nya ini harusnya 0 dari jalur yang D 6 dari jalur yang E paling cepat 2 tambah 2 4 kira-kira sekarang ada 3 pilihan Anda boleh hanya boleh milih 1 pilihan mana kalau dari persamaan yang tadi pilihan maksimum masuk akal enggak pilihan maksimum jadi F kalau C sudah selesai D belum selesai jadi katakan pada hari kelima C selesai E selesai pada hari keempat E sudah selesai tapi D belum selesai karena D baru selesai pada hari ke enam maka F enggak bisa jalan itu sebabnya kalau kita ada panah masuk lebih dari satu kita ambil yang maksimum kita ambil yang maksimum jadi disini listart dari F itu adalah maksimum dari pilihan-pilihan ini dari semua jalur yang masuk jadi listartnya F itu adalah 6 oke G juga sama karena didahuli oleh C D dan E maka G ini juga paling cepat 6 saya letakkan dekat G sini ya 6 kemudian H didahuli oleh C tidak termasuk ya tapi didahuli oleh D dan E ya sama tetap 6 ya karena yang menentukan D ya jadi I juga listartnya 6 oke nah sekarang tinggal satu aktivitas aktivitas J panah masuknya ada 2 pilihan maksimum sekarang early startnya G 6 waktunya G 7 berarti 13 early startnya H 6 waktunya H 3 berarti 9 kalau H selesai G belum selesai dia gak akan bisa jalan kalau G sudah selesai maka pasti H sudah selesai karena butuh waktu H lebih pendek jadi kita pilih yang maksimum jadi early startnya G itu adalah 13 13 sehingga kalau menentukan proyek ini selesainya kapan maka ya sama ada berapa jalur masuk untuk note ke 7 ini meskipun kita tidak bicara ada aktivitas lain di belakang note 7 note 7 ini note akhir jadi note akhir kalau kita menentukan early startnya bukan berarti menentukan early start aktivitas setelah note 7 tapi menentukan selesainya proyek jadi alternatifnya dari F ada 11 early startnya F5 durasinya early startnya F6 durasinya 5 11 kemudian yang C early startnya 13 durasinya 6 berarti 19 yang jalur yang bawah early startnya 6 durasinya 2 berarti 8 maka 19 ini yang maksimum jadi 19 itu yang kita masukkan ke sini 19 sekaligus ini menjadi durasi proyek oke setelah kita menentukan early start kita perlu menentukan late start jadi berikutnya adalah late start kapan aktivitas itu paling lambat boleh diselesaikan jadi kalau kita tidak mau proyeknya molor maka kita pasang juga late startnya juga 19 jadi kalau late startnya 19 kita pasang late start 19 artinya dia kita harapkan proyek ini tidak molor jadi kalau customernya ngasih ke Anda meskipun paling cepat Anda bisa selesai 19 hari tapi 21 hari tidak apa-apa saya kasih waktu 3 minggu berarti proyeknya sendiri boleh ada toleransi 2 hari jadi late startnya Anda tulis 21 hari jadi dari sisi proyek ada kelonggaran tapi kalau kita ingin mencari lingkasan kritis kita asumsikan dulu tidak boleh ada kelonggaran supaya kita bisa tahu aktivitas mana yang kritis jadi nanti untuk menentukan aktivitas kritis kita akan maju ke depan prosesnya mencari late start yang sudah kita cari ini adalah early start nanti yang maju ke depan kita mencari late start dimana nanti lintasan kritis itu akan ditandai oleh aktivitas atau note yang early start dan late startnya sama jadi kalau kapan dia paling cepat boleh dimulai dan kapan paling lambat dia harus dimulai sama maka berarti aktivitas itu tidak boleh atau note itu berarti aktivitas yang terletak diantara note-note yang early start startnya sama itu berarti aktivitas itu tidak boleh terlambat jadi nanti untuk ke depan ini contohnya yang J ini jadi caranya paling lambat proyek harus diselesaikan pada T19 J sendiri waktunya butuh 6 maka kalau ini 19 kita kurangkan dengan 6 maka listarnya 13 artinya apa? J tidak boleh mulai di hari ke 7 maaf hari ke 14 J tidak boleh dimulai pada hari ke 14 kalau J dimulai pada hari ke 14 ditambah dengan durasinya C jadi selesainya 20 tapi yang I dan F bagaimana? yang I dan F kalau I restartnya 6 butuh waktunya cuma 2 maka kalau saya selesaikan atau saya mulai di hari ke 17 boleh kan? karena nanti 17 ditambah 2 masih 19 tapi kalau saya mulai di hari ke 18 tidak boleh 18 tambah 2 20 jadi ini yang disebut early start dan late start jadi kalau Anda lihat ini ada selisih ini yang akan digunakan untuk mengatur resource selamat 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 Terima kasih.